DINAS SIRATAL MUSTAQIM Antom memang suka tanya-tanya pertanyaan yang sensitif Kalau bertanya masalah tahun baru Sebenarnya sudah banyak video-videonya di Youtube Atau dimana bisa dilihat Cuman Karena gak tau kenapa harus dijelasin setiap tahun Diulang lagi, diulang lagi Ada jutaan, ada ribuan video Yang sudah membahas Tapi kenapa harus diulang lagi dan diulang lagi Cuman kalau ditanya Apa hukumnya Sekarang kita kembalikan kepada syariat Dahulu Rasulullah SAW saat hijrah ke Madinah Beliau mendapati Kau muslimin di Madinah itu Kayak punya hari besar Hari besar yang sama mereka dilakukan Yang mereka berpesta disana Bermain-main dan yang seterusnya Dan ditanya sama Rasulullah Hari apa ini? Kata mereka, ya ini hari besar kita Zaman kita masih jahiliah dulu Kata Rasulullah SAW Sudah menggantikan bagi kalian Hari besar ini Allah sudah kasih dua hari buat kalian Hari besar Idul Fitri dan Idul Al-Hajid Sama Rasulullah SAW diingkari Jadi jangan pikir yang mengingkari itu semua itu Para ustad-ustad Para ulama Bukan Sebenarnya Rasulullah yang sudah mengingkari ini Dari 1400 tahun yang lalu Cuman masalahnya kita itu Mau Mau Itibak Mau ikuti Rasulullah Atau tidak Itu saja masalahnya Kalau kita mau jujur Di hati yang paling dalam kita Kita mau benar-benar Itibak kepada Rasulullah Karena yakin Kau muslimin Tidak perlu menanyakan hal-hal Seperti ini setiap tahun Cuman masalahnya Ada oknum-oknum Atau ada orang-orang yang Bebel istilahnya Diksi tahu Tidak mau Menyesatkan orang Oh tidak apa-apa Oh tidak apa-apa Oh ya silahkan Silahkan saja Kami tidak punya power Untuk tak boleh Melarang Tidak bisa Kita hanya memberitahu Mereka diterima silahkan Menyampaikan sifatnya Silahkan Dan juga Perlu kita jelaskan lagi Maksudnya Tahun baru ini Tahun barunya siapa Tahun baru ini Apa Masehi ya misalkan Ini tahun baru Ada asal-usulnya Coba ditelak Asal-usulnya Dari orang Islam Atau bukan Asal-usulnya Ada beda Siapa Siapa Orang Islam Atau orang kafir Setahu kita itu Tahun baru Tahun baru Tahun baru yang Punyanya orang kafir Bukan punya orang Islam Dan yang merayakan itu Orang kafir Makanya kan Mereka mengatakan Selamat Kelahiran Nabi Isa Yang sama dia dibilang Kelahiran Anaknya Tuhan Sama selamat tahun baru Mesti ini duet dua Kebiasaannya orang apa itu Kebiasaannya orang Islam Atau kebiasaannya orang kafir Kafir Rasulullah 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 Lagi-lagi Mengingatkan kita Lagi-lagi Yang mau Sampaikan Rasulullah Bukan Bukan anak pribadi Rasulullah Rasulullah Bersabda Dalam hadith Yang diriwayatkan Tersatunya oleh Imam Abu Daud Dan juga Imam Ahmad Barang siapa yang niru-niru Kebiasaannya satu kaum Dia dianggap Sebagian dari Golongan Kaum tersebut Dan lebih parahnya lagi Ada satu riwayat Ini dikatakan oleh seorang sahabat Al-Amr bin As Radiyallahu anhu Ma'ruf Sahabat Amr bin As Beliau mengatakan Mereka-mereka Yang tinggal Di Negara-negara kafir Di luar negara-negara Islam Yang mereka juga Ikut buat Bikin acara Di Dalam Tahun barunya Atau dalam Lebarannya orang-orang kafir Ikut merayakan Niru-niru mereka Maka Mereka akan dibangkitkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Digolongkan dengan Mereka-mereka Orang kafir Alhamdulillah Ini perkataan seorang sahabat Jadi Kita Sebagai manusia Tidak pantas Untuk Mengutarakan pendapat kita Oh Menurut saya Menurut saya Oh tidak apa-apa Menurut saya Ditafsirkan Quran sendiri Dan yang seterusnya Sebenarnya kita tidak perlu Karena semuanya itu sudah Sempurna Semuanya sudah ada Dari Rasulullah S.A.W Dari para sahabat Dan yang seterusnya Banyak mereka tidak mau Menerima perkataan ulama Silahkan Tidak apa kata mereka Tapi masa Sabdanya Rasulullah Sama mereka mau dibuang Masa Ngomongannya para sahabat Sama mereka mau dibuang Kan tidak pantas ya Wallah Jadi hukumnya Kalau kita Jelas Merayakan Ikut seperti mereka Berarti termasuk Bagian dari mereka Yang tidak Digolongkan sama Seperti mereka Rasulullah Yang ngomong Akhir-akhir ini Suka ada nih Yang muslim juga Udah jelaskan tadi Ustaz bilang Dua hari raya kita Adalah idul fitri Dan idul adha Nah Udah tahu itu acaranya siapa Akhir-akhir belakangan ini Mereka juga mengadakan Di masjid Menadakan tandingan Gimana kalau kita Zikiran Nah ini Kita mau Mereka mendengar Mengingkari tahun baru Tapi apakah Perbuatan ini Apakah termasuk Bid'ah Karena Mengadakan zikiran Yang akhirnya Maksudnya Untuk mengadakan Pertandingan Tahun baru tersebut Ustaz Ya kalau Anton bilang Pertandingan Pertandingan ini Hal duniawi Ya Tidak ada urusannya Sama agama Kita tidak mau bahas itu Yang kita mau kita bahas Tidak ada urusannya Sama agama Kayak zikiran Di akhir tahun Dan yang seterusnya Apakah ini pernah terjadi Di zamannya Rasulullah S.A.W. dan para sahabat Itu pertanyaannya Masalahnya Masalah agama Jadi begini Kita dalam beragama ini Harus hati-hati Jangan yang ada di kepala kita Ini sesuatu kebaikan Sama kita semuanya digas Semuanya Oh menurut saya ini baik Sama kita digas Jangan Rasulullah S.A.W. sudah ngingetin Ada ternyata Yang seolah-olah Dilihat itu bagian dari agama Tapi ternyata itu bukan bagian dari agama Dan diancam dengan neraka Sama Rasulullah S.A.W. Sebagaimana kita mau kerja Kalau hal-hal dunia Yang ada risikonya Kadang kita takut mau melangkah Kerja ada risiko Bisa rugi nih Takut kita kadang mau melangkah ke sana Ya kan Mau berobat ada risiko Bisa mati Misalkan Kita takut mau melangkah Tapi kenapa Kalau urusan agama Sudah ada ancaman datang dari Rasulullah Tapi sama kita masih diterobos Bahkan diingetin Masih digas terus Karena Apa lah Alasannya Alasannya ini sudah kebiasaan Dan yang seterusnya Ya Rasulullah yang bilang Sebarik Seburuk-buruk perkara itu Yang dibikin-bikin Yang baru dalam agama ini Setiap Hal-hal perkara baru Dalam agama Islam ini Dikatakan itu istilahnya Namanya bid'ah Dan setiap bid'ah Itu adalah Satu kesesatan Kata Rasulullah Rasulullah yang ngomong Bukan ana Jangan ana yang nanti Kita hanya Sampaikan saja Setiap bid'ah itu adalah Bagian dari kesesatan Kesesatan Dan setiap kesesatan Tempatnya itu Di neraka Kata Rasulullah Banyak orang yang bilang Oh berarti saya sesat Berarti saya finar Marah-marah dia Kalau begitu Santai jangan ngegas dulu Ini nama sifatnya Hadithun Wa'id Hadith Anjaman Tidak pasti langsung masuk Raka Tidak Cuman kalau terus-terusan Mungkin dikasih tahu Mokong-mokong Sampai dia Bikin hal-hal yang baru Dan seterusnya Sampai dia Meninggalin sunnah Dan lain sebagainya Bisa jadi Semoga Allah dimasukin neraka Itu yang ngomong Rasulullah yang ngomong Rasulullah sudah ingatkan Karena beliau sayang Sama kita umatnya Tapi ada umatnya Yang mungkin tidak sayang Sama dirinya sendiri Diingatkan pun Menyalahkan orang yang mengingatkan Ya repot Kalau begitu Menuduh Membitah-bidakan Padahal yang berbicara itu Bukan Kita kan cuman Kita cuman nyampein aja Tapi banyak orang-orang Yang kayaknya Tidak senang hati Kalau diingatkan Ya Allah Yang sering kita dituduh Ini Membitah-bidakan Padahal setelah diteliti Ternyata Apa yang disampaikan Kayak khutbah Jumat In Alhamdulillah Itu Rasulullah Rasulullah yang pertama kali bilang Bid'ah Dholalah Dholat finnar Itu manusia yang pertama ngomong Bukan orang Bukan manusia-manusia sekarang Masya Allah